Residivis pelaku curanmor asal Lampung yang kabur ke kota Medan, Sumatera Utara, dibekuk polisi di rumah istri mudanya. Aksi kejahatan pelaku teridentifikasi berkat kamera pengawas di lokasi kejadian. Mendapat informasi keberadaan pelaku, tim khusus anti-bandit Polres Lampung Tengah yang berkoordinasi dengan Polres Tabes Medan menggerbek Herman, pelaku curanmor. Pria 38 tahun ini ditangkap di rumah kontrakan istri mudanya di Kelurahan Sunggal Kanan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menggeledah seluruh ruangan untuk mencari barang bukti senjata api yang digunakan pelaku setiap beraksi. Dalam melancarkan aksinya, residivis kasus curanmor ini tidak segan melukai korban jika melakukan perlawanan. Aksi kejahatan warga anak tuha Kabupaten Lampung Tengah ini teridentifikasi berkat rekaman CCTV yang berada di salah satu rumah korban. Setelah kami amankan pelaku ini, kita langsung membawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut berkait penadah kendaraan pemotor tersebut. Untuk pelakuinnya sendiri dijerat dengan pasal 363 KHO Api Dana dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut.